Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, di video kali ini Kita akan membahas tentang ergonomi Ergonomi kerja Apa itu ergonomi? Ini pengantar dari ergonomi Jadi Ya Selama Dari perkembangan Dari revolusi industri Sampai saat ini Terjadi perkembangan Pembangunan di segala bidang Sehingga menjadi Menjadikan adanya peluang kerja Yang meningkat Untuk peningkatan efisiensi Dan produktivitas kerja Jadi karena ada peluang kerja Ada banyak lapangan kerja Maka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja Maka penting adanya penyerasian antara faktor manusia dan teknologi Karena setiap saat ini Dari mulai revolusi industri kita sudah mulai menggunakan alat Dan sampai saat ini Sudah menggunakan alat dan teknologi hingga saat ini Dan semakin Kesini Dan ke sini semakin meningkat Semakin meningkat teknologinya Nah tentunya Perlu adanya penyerasian antara faktor manusia kita orangnya dan teknologinya Nah dalam ergonomi mengandung makna penyerasian alat antara alat dan lingkungan kerja terhadap orangnya Jadi Ergonomi itu secara simpelnya sih Sebentarnya dia Menyerasikan antara alat atau lingkungan kerja terhadap pekerjanya Ataupun sebaliknya Ataupun sebaliknya Alatnya yang disesuaikan atau lingkungan yang disesuaikan dengan pekerja Atau pekerjanya yang disesuaikan dengan alat atau lingkungannya Nah ini Data-data Terkait dengan penyakit akibat kerja Menurut Penyebabnya Ini tahun 1983 Di Sweden Mengatakan bahwa memang penyakit terbanyak itu adalah akibat dari ergonomi Ya Seperti dengan alat ergonomi 59% Nah Jadi apa itu ergonomi Jadi Kalau menurut bahasa Yunani Ini ada ergonomics Ya Artinya ergo itu kerja Dan Yang Nomus itu Hukum ya Larmum atau hukum Nah jadi Secara Seluruhannya Jadi ergonomi itu Merupakan ilmu terapan Yang merupakan gabungan dari ilmu biologi Fisiologi dan psikologi manusia Dengan teknologi serta lingkungannya Untuk mencapai penyesuaian satu sama lain Secara optimal Jadi Ergonomi ini Dia merupakan ilmu terapan Untuk Menggabungkan Antara Semua ilmu ini Ilmu biologi Fisiologi dan Psikologi manusia Digabungkan Diserasikan dengan teknologi dan lingkungan Serta lingkungannya Ya Jadi diserasikan Supaya Pekerjaan Jadi optimal Nah ini Sebagai skemanya Ya Nah ada pekerjaan Ada pekerja Sebagai manusia Ya Ini Manusia Sebagai pekerja Ya Ini Pekerjaan itu Ada alat Cara Proses Dan lingkungan kerja Dan Pekerjanya Ya Manusianya Ini ada memiliki kemampuan Keterbatasan Jadi ada kemampuan dan keterbatasan Nah ini Dilihat Dikombinasikan Ya Diserasikan Sehingga Pekerja itu sehat Selamat Nyaman Efisiensi Dan Kepuasan kerja Jadi Ergonomi ini Ya Ergonomi ini Dia menyerahikan Atau menyesuaikan Antara Pekerjaan Dan Pekerjanya Manusianya Ya Supaya Pekerja itu Bisa sehat Selamat Nyaman Efisiensi Dan Kepuasan kerja Puas dia bekerja Jadi Tidak ada Jangan Sampai Ya Kita belum Bekerja sehat Sudah bekerja sakit Nah itu Ya inilah Tujuan dari K3 Dan tujuan juga Dari ergonomi sendiri Karena ergonomi ini Bagian dari K3 Keselamatan kerja Jadi Memang perlu Digunakan Hal ergonomi Perlu diterapkan Ergonomi Nah selanjutnya Kalau Pekerja sehat Selamat Nyaman Efisiensi Dan puas Maka Kinerja Pekerja pun Akan meningkat Optimal Dan meningkat Tanpa pengaruh buruk Dari pekerjaan Terhadap Pekerja Jadi jangan sampai Pekerjaan itu Ada pengaruh buruk Terhadap pekerjanya Itu dia Nah selanjutnya Jika Kinerja Optimal Atau meningkat Maka Produktivitas Tentunya Produktivitas Kualitas hidup Kerja pun meningkat Produktivitas Industrinya pun Bagus Meningkat Kemudian Karena produktivitas Meningkat Tentu relevan Juga dengan Gajinya Nanti selirinya Kerjanya Jadi ini Kualitas hidup Pekerja sehat Meningkat Karena gajinya tinggi Dia bisa memiliki Kebutuhan Kesehatan Keselamatannya Dan kebutuhan Rumah tangganya Nah Dan Bekerja pun Jadinya Kualitas hidupnya pun Meningkat Nah ini dia Lebih Jelasnya Jadi ilmu Ergonomi itu adalah Ilmu Serta penerapannya Yang berusaha Untuk menyerasikan Pekerjaan Dan lingkungan Kerja Dan lingkungan Terhadap orang Atau sebaliknya Jadi Terhadap orang Atau sebaliknya Jadi pekerjaan Dan lingkungan Diserasikan Dengan orangnya Ataupun orangnya Diserasikan dengan Pekerjaan Dan lingkungan Kerjanya Sehingga Tujuan Dengan Tujuan Tepanya Produktivitas Dan efisiensi Yang setinggi-tingginya Melalui Pemanfaatan Manusia Seoptimal Mungkin Nah Jadi disini Jelas ya Bahwa Menerasikan antara Pekerjaan Dan lingkungan Terhadap Orang Atau sebagai Pekerjaannya Ataupun sebaliknya Sebaliknya Berarti orangnya Diserasikan terhadap Pekerjaan Dan lingkungan Oke Saya kasih contoh Saya kasih contoh Kalau Apa namanya Orang Atau Pekerjaan Pekerjaan itu kan Terdiri dari alat Bahan Dan segala macam Prosesnya Atau lingkungannya Diserasikan dengan orang Contohnya Dengan manusianya Contoh Kita contohkan Mungkin Anda Pernah lihat Ada Beberapa alat Rumah sakit Yang Aneh Bentuknya Aneh Nah itu Sebenarnya disesuaikan Untuk pekerjanya Contohnya Gunting Guntingnya Ada banyak Bentuk Nah itu Disesuaikan Digunakan Sesuai dengan Pekerjaan Fungsinya Kemudian Apalagi Terkait dengan Motor Atau mobil Mobil Motor Nah itu kan Ada Bentuk-bentuknya Ada Bebek Ada Metik Ada apa lagi Banyak Nah sebenarnya Itu disesuaikan Untuk Siapa Untuk Orangnya Orang yang Mau makanya Kalau kita pendek Ya ambillah Yang pendek Atau yang rendah Motornya Tapi kalau kita tinggi Ya silahkan Mau pakai yang pendek Atau yang tinggi pun Silahkan Nah contoh lain Ya perubahan alat ini Penyerasikan antara alat Dengan Bekerja Ya Di bengkel Itu ada Sejenis tang Ya Kalau saya bilang Si tang Atau kunci Tang Nah tang itu Ada banyak macam Dan Penggunaannya pun Berbeda-beda Ya Ini untuk Mutusin Mutong kawat Oh ini Untuk menjepit Benda kecil Oh ini Untuk Menjepit Benda besar Oh ini Untuk memutar Oh ini Untuk kunci Nah itu Disesuaikan Ongan Bekerjanya Ya Bekerja Bekerjanya Ya Ada lagi Misalkan Di dapur nih Kalau anda pernah Lihat ya Nah itu Sebenarnya Kita Kalau Di dapur itu Kan harus Seharusnya Diukur dulu Safe nya Ya Atau tukang masaknya Siapa sih yang masak Disitu Ya Nah Yang masak Disitu Diukur tinggi badannya Kemudian Diserasikan Mejanya Ya Kalau terlalu tinggi Nanti bisa capek Jadi makanya Kita sesuaikan Betul-betul orang Yang ada disitu Makanya Setiap kita Mungkin jalan Ketempat Saudara Atau apa Dan melihat Tempat Mejanya Atau Meja Masaknya Itu Berbeda-beda Nah itu Sebenarnya Kita sesuaikan Dengan Tinggi Siapa yang Menggunakan Disitu Ya itu Untuk Penyeselasian Antara pekerjaan Dengan orang Kemudian Ada lagi Dengan lingkungan Lingkungan Terhadap orangnya Ya Lingkungan Terhadap orangnya Nah lingkungan Ini kan ada Sekitar kita Ya Sekitar kita Nah kalau misalkan Orangnya tinggi Maka ruangannya Harus Tinggi Ya tinggi Besar Dan kemudian Nah Kita Makanya Disediain AC Atau ada AC Atau kepas angin Nah itu gunanya Supaya Pekerjanya nyaman Ya Kita nyaman Nah kalau Biasa dengan Dingin Ya Kalau kita Ini kan normal Saja Makanya kita Terkadang Kalau panas Kita sediain Kepas angin Di depan Kepas angin Atau AC Kalau dingin Ya kita matikan Kan gitu Nah itu Jadi kita sesuaikan Lingkungan yang lain Banyak ini Secara lingkungan fisik Dan segala macam Ya Kimianya juga Kemudian secara Psikologi juga ada Sebenarnya Contoh lainnya Nah kemudian Bagaimana Sebaliknya Orang menyesuaikan Dengan alat Nah Orang menyesuaikan Dengan alat Ini sama tadi Dengan motor Tadi ya Kita sesuaikan Lalu kemudian Yang lebih spesifik lagi Lebih jelas lagi Ini contohnya Adalah Pesawat Pesawat terbang Pesawat terbang Nah Pesawat terbang itu Coba kita lihat Pilotnya itu Gimana Harusnya Harusnya Berapa Tingginya Kan harus tinggi Itu ya Minimalnya berapa Tidak ada yang Pilot yang pendek Itu ya Nah pilot itu tinggi Nah untuk apa Karena Di ruangan Kabin Apa namanya Kabin pilot Nah itu semua Sudah ada panel-panelnya Terpasang ya Dengan Ada yang di atas Ada yang di bawah Ada yang di samping Dan Itu guna Itulah tadi Jadinya pekerjanya Disesuaikan Ya Tinggi Kenapa harus tinggi ya Karena panel-panel di atas Itu kan tinggi Jadi Biar cepat Menggampainya Dan tidak Tidak Apa namanya Tidak Ada masalah Saat Saat Mengendarai Atau saat Membawa pesawat Nah jadi Jika terjadi Ada struggle Atau segala macam Dia cepat Dengan sigap Gitu ya Jadi jangan sampai Ada Apa namanya Keterlambatan waktu Ya Atau penundaan Gitu Karena memang Dalamanya pesawat Itu kan Cepat Jadi Timingnya juga Harus Tidak boleh ada Terlalu lama Space timingnya Nah Ya Itulah tadi Terkait dengan Penjelasan Atau pengertian Dari ekonomi Selanjutnya Kuang likupnya Jadi Ekonomi ini Melakukan Pendekatannya Adalah Dari antropometri Ada yang tahu Antropometri apa Ya jadi Antropometri itu Adalah Sejak Ilmu tentang Tubuh manusia Jadi Itu ada Ukurannya Antropometri Mengukur tubuh manusia Berapa panjang Tingginya Lebarnya Kemudian Panjang tangan Tangannya Dan segala macam Ya ini terkait dengan Ukuran tubuh Itu ya Kemudian ada Fisiologi Ini faal Faal kerjanya Jadi Fisiologi Jadi gerak tubuh itu Seperti apa Normalnya Membungkuk Ya mengangkat Dan segala macam Kemudian Psikologi Ini terkait dengan Apa namanya Mindset ya Atau Ya Mentalnya lah Ya itu Kemudian Biomekanika Ini terkait dengan Gerak Gerak bio Gerak Makhluk hidup Atau gerak manusia Ini kan normalnya Seperti apa Nah kemudian Kesehatan lingkungan kerja Ini Ya Ada paham Nah perencanaan kerja Teknologi kerja Desain industri Teknologi informasi Manajemen industri Inilah pendekatan Pendekatan dari ergonomi Nah khusus utamanya Adalah perencanaan Cara kerja Jadi mulai Ini ada proses Ada alat Proses dan tata Cara kerja Yang baik Ya Nah Jadi muncul Pertanyaan Jadi kapan Kita Terapkan ergonomi Eh Kapan Atau Dimana ya Salah Dimana Diterapkan ergonomi Ya Di Dimana Diterapkan ergonomi Nah Diterapkan Ergonomi Diterapkan Dimana saja Di rumah Di tempat kerja Lagi di jalan Atau lagi dimana Ya Nah itu Harus diterapkan Ya Kemudian kapan Nah Kapan diterapkan Ya Diterapkan kapan saja Selama 24 jam 24 jam Tidur kita pun Kita harus menerapkan ergonomi Nah Selanjutnya Ini siapa Ya Yang harus Menerapkan ergonomi Nah ini Setiap individu Maupun Kelompok Ya Dari usia bayi Sampai dewasa Tentunya kan gitu Bagaimana cara duduk Bagaimana cara Berdiri yang Normal Yang sehat Gitu ya Kemudian Bagaimana cara Berjalan yang Baik Nah itu Ya Seterapkan ergonominya Lalu kemudian Ada lagi How Ya Sub Ini Ya Jadi Bagaimana nih Penerapannya Ya Atau How is ergonomic Applied Semua Disipin Semuanya Bukan Bukan hanya Ergonomic Saja Bukan hanya Kesehatan Saja Tapi semuanya Dari teknik Dari mana-mana Ya Harus Menerapkan ergonomi Nah Apa tujuan dari ergonomi itu Ya Pertama Dia meningkatkan Kesejahteraan fisik Dan mental Melalui upaya Pencegahan Cidera Dan penyakit Apekerja Menurunkan Buman kerja fisik Mental Mengupayakan Promosi Dan kepuasan Kerja Nah Jadi disini Ya jelas ya memang Kesejahteraan fisik Dan mental Jadi jangan sampai Bekerja itu Lelah sakit-sakit Badannya Karena Dia bekerja itu Tidak hanya untuk Hari ini saja Tapi besok akan Bekerja lagi Jadi Supaya ini Sejahteraan fisik Dan mentalnya Selanjutnya Meningkatkan Kesejahteraan sosial Melalui peningkatan Kualitas kontak sosial Pengelola Mengkoordinir Kerja Secara tepat guna Meningkatkan Jaminan sosial Baik selama Selama kurun Waktu usia Produktif Maupun setelah Tidak produktif Jadi ini dia Jadi meningkatkan Sejahteraan sosial Dari Ininya Jelas ya tadi Kita jelaskan di awal Bahwa memang Dengan ergonomi ini Tujuannya adalah Meningkatkan Sejahteraan sosial Karena tadi sudah Optimal kerjanya Bagus Produksinya pun Meningkat Dan Adanya Peningkatan Sosial Kualitas kontak sosial Kemudian ketiga Menciptakan Keseimbangan Rasional Antara berbagai Aspek Teknis Ekonomis Antropologis Dan budaya Dari setiap Sistem kerja yang diadakan Sehingga tersebut Sehingga terciptalah Kualitas kerja Dan kualitas hidup Yang tinggi Ini konsep ergonomi Pertama adalah Work capacity Jadi Nah ini Kapasitas kerjanya Ada Personal Individual Atau Ini ya Kapasitas personal Nah personal Kapasitas personal Atau Kapasitas perolongan Ini pun Berbeda-beda Seseorang itu Berbeda-beda Lalu kemudian Kapasitas Pisiologi Nah ini Terkait dengan Fungsi Geraknya Tadi Fungsi Anatominya Kapasitas Anatominya Ada yang besar Ada yang kecil Kemudian ada Psikologi Nah ini Terdiri dengan Psikologinya Kapasitas Psikologinya Itu kan Tiap orang berbeda-beda Kemudian ada Biomechanical Ini geraknya Gerak Gerak Malu hidupnya Kapasitas gerak Kemudian Yang kedua Ada Text demand Demand Ini Jadi Material Karakteristik Ini terkait dengan Pekerjaannya Jadi Bagaimana Karakteristik Materialnya Padat Atau Cair Atau Gas Atau Bagaimana Kemudian Tanks Atau Work Pest Nah ini Terkait dengan Karakteristik Atau Pekerjanya Ya Serabutan Ka Atau Bagaimana Ya Nah itu Memperluhi Kemudian Organisasi Ya Ini Karakteristik Organisasinya Bagaimana Ya ada Tipenya Autoriter Atau Apa Ini Ya Informmental Karakteristik Nah ini Terkait dengan Lingkungan Karakteristik Lingkungannya Apakah Di Daerah Panas Atau Daerah Dingin Atau Bagaimana Ya Berdebu Selanjutnya Yang ketiga adalah Performance Ditentukan oleh Kapasitas kerja Atau Kemampuan kerja Dan Tuntutan kerja Nah ini Nah ini ya Jadi Jika Tuntutan tugas Melebihi Dari Kemampuan kerja Maka Yang akan terjadi Adalah Overstress Kemudian Tidak Aman Tidak Tidak Nyaman Lalu Kemudian Lelah Cedera Kecelakaan Sakit Dan Prioritas Pun Menurun Nah Jadi Jika Tuntutan tugas Melebihi Mampuan kerja Ya Dia misalkan Hanya Sebatas Eh Apa namanya Bawahan Yang bekerja Ini Nah Ya Hanya Eksekusi Misalkan Dia hanya Mengerjakan Ini aja Nah disuruh Lagi Ditambah lagi Tugasnya Dengan Memikirkan Manajemen Nah Itu kan Kalau memang Dia Tidak 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 Paham Nah Ini akan Melebihi Kepada Kemampuan kerjanya Ya Atau Misalkan Tubuhnya Kecil Berat Badannya Cuma 60 Kilo Tapi Disuruh Membawa Membawa Semen Yang Isinya Berapa Kilo Beratnya Nah Ini Harus Membawa Banyak Nantinya Akan Menyebabkan Ya Ini Overstress Discomfort Dan Lain Lain Kemudian Selanjutnya Jika Tuntutan Tugas Kecil Ya Lebih Kecil Dari Kemampuan Kerja Atau Ya Tugasnya Sikit Nah Kemampuan Daripada Kemampuan Kerja Sebenarnya Bisa Ngapain Ngapain Aja Lagi Cuma Kerjanya Cuma Ngetik Udah Input Data Udah Bisa Duduk Santai Ini Akan Menyebabkan Under Stress Kemudian Bosan Lesu Dan Tidak Produktif Nah Kalau Ini Contohnya Siapa Yang Pernah Kereta Api Nah Ini Ada Masinis Di Nah Masinis Ini Kerjanya Cuma Apa Namanya Apakah Dia Harus Memberhentikan Kemudian Harus Memberitahu Kasih Kelakso Apa Namanya Peringatan Kalau Yang Mau Nyebrang Atau Melewati Relnya Nah Itu Saja Kemudian Pandangan Kiri Kanan Ini Menyebabkan Karena Dia Tidak Ada Kerjaan Lagi Cuma Hanya Itu Saja Menyebabkan Under Stress Bosan Dan Lesu Tidak Produktif Kemudian Yang Ketiga Harapannya Adalah Nah Ini Jadi Harapannya Bagaimana Tuntutan Tugas Dan Kemampuan Tugas Itu Seimbang Sesuai Nah Jadi Sesuai Dengan Kemampuannya Untungkan Tugasnya Sesuai Dengan Mampuannya Tidak Kurang Ataupun Tidak Lebih Nah Ini Akan Menyebabkan Performanya Pun Meningkat Atau Optimal Atau Meningkat Sistem Manusia Kita Masuk Sistem Manusia Jadi Sistem Manusia Ini Ada Banyak Ada Penafasan Ada Subsistem Penafasan Ada Pencanaan Ada Perledaran Darah Ada Penginderaan Manusia Menurutkan Faktor Penentu Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Internal Faktor External Ini Dia Faktor Internal Somatis Dan Ada Psikis Kalau Somatis Ini Ada Jenis Kelamin Umur Kekoran Tubuh Kondisi Kesehatan Dan Status Gizi Memang Mempengaruhi Di Ergonomi Terlalu Gemuk Juga Tidak Bagus Laki Laki Dan Perempuan 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 Ada Beda Sedikit Ergonominya Umur Juga Begitu Di Atas 40 Tahun Orang Seseorang Sudah Mulai Terjadi Penurunan Kemampuan Kerjanya Ukuran Tubuh Tadi Gemuk Dan Kurus Gemuk Itu Tulangnya Gitu Gitu Aja Tapi Membawa Beban Yang Berat Kondisi Kesehatan Bagi Sakit Sama Tidak Sakit Berbeda Dan Satus Gizi Faktor Psikis Ada Kepercayaan Motivasi Keinan Dan Kepuasan Jadi Kalau Dia Tidak Percaya Ini Sulit Tidak Berat Tapi Harus Bahaya Ada Keinginan Tapi Tidak Terkenuhi Nah Itu Juga Bahaya Kemampuan Dan Ada Kepuasan Dan Lain Nah Ini Faktor Eksternalnya Jadi Jenis Pekerjaan Perlantan Bahan Baku Kemudian Proses Produksi Bagian Jam Kerja Istirahat Dan Lingkungan Kerja Jadi Inilah Diserasikan Internal Dan External Nah Tadi Kita Ada Bahas Tentang Kapasitas Kerja Jadi Bagaimana Kapasitinya Kapasiti Itu Ada Kemampuan Kebolehan Dan Keterbatasan Beda Beda Orang Bisa Angkat Semen Satu Semen Kemudian Biasanya Yang Semen Sudah Sering Membawa Semen Kemudian Sudah Didukung Dengan Otot 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 Tubuh Kemudian Kebolehan Ini Tentunya Orang Berbeda Lalu Keterbatasan Keterbatasan Ketika Komponen Di Atas Dipengaruhi Oleh Bentuk Dan Besar Tubuh Kalau Besar Makin Gimana Umur Jenis Kelamin Ras Status Kesehatan Mutrisi Kesegaran Semeni Bentikan Dan Keteratilan Ini Terkait Dengan Kapasitas Kerja Selanjutnya Ini Terkait Bentuk Dan Besar Tubuh Jadi Semakin Besar Dan Panjang Ukuran Otot Maka Semakin Banyak Dan Panjang Jumlah Serat Otot Yang Menyusut Kemampuan Kerja Semakin Meningkat Semakin Besar Dan Panjang Ukuran Otot Tadi Karena Sering Dilatih Ngejim Semakin Banyak Dan Panjang Serat Otot Yang Menyusut Kemampuan Kerja Meningkat Lalu Lalu Kemudian 1 cm Otot Menghasilkan Tenaga 4 kg Baya Kemudian Besar Dan Panjang Otot Dipengaruhi Keterunan Gizi Selama Pertumbuhan Dan Latihan Jadi Kita Keterunan Bule Tinggi Harap Keterunan Segini Segini Lalu Kemudian Didukung Faktor Gizi Terkait Dengan Asupan Gizi Selama Dari Bayi Sampai Sekarang Lalu Kemudian Latihan Ya Berenang Apa Itu Latihan Berenang Main Basket Secara Macam Cara Kerja Otot Nah Ini Kita Bahas Lagi Karena Ergonomi Ini Kaitannya Dengan Otot Dan Tulang Kita Bahas Jadi Cara Kerja Otot Itu Ada Statis Ada Dinamis Statis Itu Tetap Dinamis Itu Bergerak Nah Efisiensi Kerja Otot Ditentukan Oleh Adanya Koordinasi Antara Otot Susunan Salop Dan Paca Indra Koordinasi Kontraksi Otot Adanya Stimulus Kemudian Acetikolin Lalu Kemudian Aktin Menjadi Miosin Kontraksi Dan Aktin Dan Miosin Kemudian Menjadi Aktomiosin Dan Terjadilah Kontraksi Nah Ini Proses Kontraksi Otot Kemudian Cara Kerja Otot Statis Tegangan Bertambah Tetapi Panjang Tetap Ini Pembuluh Darah Terjepit Oksigen Ke otot Terganggu Menghambat Perubahan Asam Laktat Menjadi Glukosa Dan Selanjutnya Tidak Cepat Lelah Jadi Ini Pekerjaan Dipebalikan Dari Pekerja Otot Dinamis Jadi Memang Nah Ya Ada Statis Dinamis Jadi Memang Ini Contohnya Contohnya Kalau kita Masang Jendela Itu Saya Kena Lihat Tukang Masang Jendela Itu Kan Statis Otot Mengangkat Jendelanya Itu Berapa Lama Nah Itu Bisa Menjemputkan Terjadinya Keselelahan Soalnya Ada Faktor Umur Dan Jenis Selamin Ini Tadi Saya Bilang Bahwa Ternyata Tidak Di atas 40 Tapi Di atas 30 Seseorang Kapasitas Kepasitas Mencapai Puncak Pada Usia 25 Sampai 30 Lalu Menurun Di Usia Di atas 30 31 30 Ke atas 31 Saya 31 Mungkin Ada Beberapa Penurunan Pada Kapasitas Kerja Saya Terbanyak Pada Usia 60 Pada Otot 25% Kemampuan Sarap 20% Kapasitas Jantung Paru Dan Lain Kapasitas Kerja Laki Laki Dan Wanita Pun Berbeda Karena Sistem Hormonal Kulturn Pendidikan Dan Kebiasaan Jadi Sebenarnya Tergantung Lagi Kalau Untuk Kapasitas Kerjanya Kalau Memang Apa Dia Kalau Wanita Memang Dia Pelatihan Laki Apa Namanya Pernah Dilapi Gak Gitu Ya Ada Faktor Ras Nah Ini Tiap Suku Bangsa Mempunyai Repotasi Tidak Sendiri Pada Jenis Pekerjaan Yang Cocok Dikarenakan Perubahan Yang Terjadi Secara Evalusioner Dan Akhirnya Bersifat Hari Detail Faktor Kesehatan Dan Kesegaran Jasmani Dan Terisi Nah Ini Juga Mempengaruhi Jadi Dimana Ada Merupakan Kesatuan Yang Saling Menunjang Dan Saling Terkait Dengan Kemampuan Suara Jadi Kesergaran Jasmani Dapat Dipihara Dan Meningkatkan Kemampuan Otot Dan Kecepatan Dengan Cara Latihan Dan Olahraga Secara Talentur Menyebabkan Performa Kerja Dan Ketahanan Kerja Akan Lebih Baik Lagi Jadi Memang Ini Faktor Kesehatan Ya Karena Kan Otot Kita Butuh Nutrisi Selanjutnya Ada Ketapilan Nah Ini Jadi Tujuannya Adalah Kerja Menjadi Efisien Nah Dimana Melalui Proses Pendidikan Dan Latihan Jadi Fungsi Latihan Itu Membina Koordinasi Sarak Ini Terkait Dengan Ergonomi Jadi Gerak Ini Pembinaan Koordinasi Sarak Jadi Semakin Sering Kita Belatih Main Bola Tentunya Kita Akan Bisa Semakin Sering Kita Latihan Lompat Jauh Tentunya Nanti Lama Kita Semakin Baik Latihan Kemudian Kontraksi Otot Yang Tidak Diperlukan Ditiadakan Dan Konsumsi Enjaki Berkurang Efisiensi Waktu Selanjutnya Ada Beban Kerja Jadi Tuhan Manusia Itu Dirancang Untuk Melakukan Pekerjaan Tapi Masa Otot Beratnya Hampir Setengah Berat Badan Memungkinkan Dapat Menggerakkan Tubuh Jadi Setiap Beban Kerja Yang Diterima Oleh Bekerja Harus Sesuai Baik Terhadap Kemampuan Fisik Kognitif Maupun Keterbatasan Manusianya Jadi Memang Harus Setiap Beban Kerjanya Harus Disesuaikan Dulu Jadi Jangan Sembarang Berikan Kerja Faktor Faktor Mempengaruhi Beban Kerja Pertama Faktor Internal Faktor Somatis Dan Psikis Dari Internal Faktor External Contohnya Tugas Tugas Bersifat Fisik Beban Yang Diangkat Sikap Kerja Alat Dan Sarana Kerja Kondisi Medan Kerja Dan Lain Ini Bisa Mempengaruhi Beban Kerja Selanjutnya Ada Tugas Yang Berhifat Fisikis Tingkat Keselitan Dan Tanggungjawab Ini Jadi Ada Misal Tidak Biasa Menjadi Bendahara Tapi Ditu Menjadi Bendahara Itu Menyebabkan Mempengaruhi Beban Kerja Selanjutnya Organisasi Kerja Lamanya Waktu Kerja Kerja Bergilir Sistem Pengubahan Sistem Kerja Istirahat Dan Sistem Perimpahan Ini Kerjanya Kemudian Ada Lingkungan Kerja Fisik Kimia Biologi Fisiologi Dan Psikologi Lalu Ketiga Aspek Datas Merupakan Stresor Yang Berasal Dari Luar Tubuh Ini Contohnya Ini Benayan Beban Kerja Nah Lubang kerja Berdasarkan Kebutuhan Kalori Ini Ringan 100-200 Kcal Perjam Kalau Sedang 200-350 Di atas 200-350 Kemudian Lubang Berat 390-500 Kebutuhan Dan Pengeluaran Energi Atau Energi Experator Nah Ini Energi Experator Atau Pengeluaran Energi Arti Adalah Energi Yang Dikeluarkan Tubuh Pada Saat Bekerja Nah Cara Penentuannya Ada Secara Terlangsung Dengan Mengukur Penggunaan Oksigen 1 liter Oksigen Rata-rata Menghasilkan 4,8 Kcal Langsung Menggunakan Kalorimeter Ini Cara Nentukannya Lalu Kemudian Menurut RDA Atau The Recommended Dietary Allow Loans For Use Indonesia In Indonesia Dibuat Direktur Gizir Pes 1969 Apatukan Dalam versinya Dalam perhitungan Dalam suhu 25 Telsius Laki-laki Sehat Dan umurnya 25 tahun Dan baby 55 kg Wanita Sehat Umur 25 Tahun Dan Berat Badannya 47 Kg Nah Ini Jenis Kegiatannya Daringan Berat Nah Ini Pun Mengeluarkan Kalorinya Seperti ini Beda ya Laki-laki dan Perempuan Kemudian Ada Organisasian Kerja Organisasi Kerja Menyangkut Waktu Kerja Waktu Istirahat Sif Kerja Kerja Lombor Sistem Kerja Harian Borongan Masuk Kerja Sistem Kerja Pengupahan Incentif Pada Dapat Mempengaruhi Terhadap Produktivitas Nah Ini Organisasi Kerja Jam Kerja Perbihan Atau Kerja Lombor Di luar Batas Kemampuan Akan Mempercepat Kealahan Jelas Nah Menurutkan Ketepatan Menurun Ketepatan Jadi Dia Tidak Tepat Dalam Bekerja Lalu Kemudian Kecepatan Dan Ketelitian Menurun Tubuh Keseimbangan Ritimis Antara Asupan Energi Dan Istirahat Jadi Harus Ada Seimbang Peran Waktu Kerja Dan Istirahat Jadi Mutlak Disesuaikan Dengan Waktu Kerja Itu Mutlak Disesuaikan Dengan Kapasitas Kerja Dan Beban Kerja Jenis Pekerjaan Dan Faktor Lingkungan Yang Jam Kerja Yang Pendek Jam Kerja Tidak Tidak Bagus Tidak 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 Optimal Sedangkan Jam Kerja Yang Tidak Efisien Memperkenalkan Kelelahan Murunnya Ketelitian Dan Berkurangnya Kecepatan Mengingatnya Angka Kesehatan Kecelakaan Ahli Ahli Fisiologi Merekomendasikan Bahwa Sudah Diterapkan Sudah Dintak Bahwa Kebah kerja Yang optimal 8 jam Perhari Atau 40 jam Per Minggu Ya Kalau Misalkan 8 jam Perhari Berarti Kerjanya Senin Sampai Jumat Kalau Ada Hari Sabtu Juga Berbeda Jam Kerjanya Selanjutnya Ada Istirahat Baik Dengan Sedikit Kudapan Di tengah Tengah 4 jam Pertama Dan Kedua Menyaminkan Output Dipertahankan Jadi Kalau Misalkan Istirahat Ini Disediakan Dulu Kudapannya Atau Makanan Cemilan Nah Ini Setiap 4 jam Sekali Atau Setiap 2 jam Atau 4 jam Ini Namilah Istirahat Untuk Makan Makan Atau Istirahat Dulu Tujuan Istirahat Adalah Untuk Menjegah Terjadinya Kelelahan Pemulihan Penyegaran Dan Memberikan Kesempatan Waktu Kontak Sosial Dan Spiritual Ini Jadi Kita Istirahat Itu Yang Mencegah Supaya Tidak Lelah Kemudian Dan Bisa Memulihkan Lagi Otor Kita Kemudian Memberikan Kesempatan Waktu Sosial Kontak Sosial Jadi Bisa Tidak Hanya Sibuk Kerja Terus Tapi Tetangga Juga Harus Kita Perhatikan Lagi Ini Macam Istirahat Silahkan Diingat Jadi Istirahat Spontan Yaitu Istirahat Pendek Setelah Perhatian Atau Istirahat Curian Ini Beber kerja Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Kerja Sehingga Mengambil Istirahat Curian Ada Sambil Mengangkat Dia Cuma Menyentuh Saja Tidak Bantu Mengangkat Ada Lagi Istirahat Yang Karena Bekerja Ini Sudah Dibuatkan Perusahaan Jadi Harus Mengikuti Misalkan Yang 10 Istirahat Istirahat Yang Kerja Dulu Nanti Masuk Lagi Jam 11 Keluar Lagi Jam 12 30 Lalu Kemudian Keempat Istirahat Yang Diterapkan Atas Dasar Yang Berlaku Jadi Ada Yang Diatur Dalam Undang Bahwa Jam Istirahat Berapa Jam Kerjanya Berapa Jumlah Kerja Dalam Seminggu Ini Di Indonesia Ada Dua Sistem Hari Kerja Pertama Tadi Saya Bilang Ada Lima Hari Dan Ada Sistem Kerja Lima Hari Tentunya Ada Keuntungannya Adalah Mempunyai Dua Hari Untuk Aktivitas Sosial Rekreasi Nah Di Amerika Aktivitas Meningkat Setelah Menerapkan Ini Jadi Lima Hari Tapi Sampai Jumat Saja Sabtu Minggu Tidak Nah Kemudian Lanjut Lagi Kerugian Ya Jum Kerja Hari Lebih Panjang Sehingga Menjadikan Tidak Efisien Sistem Malam Ini Terkait Dengan Sif Menurut ILO Aktivitas Kerja Dilakukan Malam Hari Melebihi Waktu Antara Jam 23 Sampai Jam 5 Sore Maka Ini Kerja Malam Hari Menurut Tidak Ekonomi Demi Efisensi Mesin Dan SDF Untuk Meningkat Produksi Dalam Pencapaian Profit Yang Tinggi Jadi Kalau Sudah Bekerja Di Perusahaan Produksi Nah Ini Dia Memang Tidak Bisa Untuk Disetupkan Mesin Karena Terjadi Kerugian Kecuali Saat Maintenance Harus Memproduksi Terus Karena Pesanan Banyak Selanjutnya Pekerja Yang Tidak Pekerja Yang Tidak Pekerakan Dimasuk Malam Pertama Dia Ada Inversi Fluktuasi Temperatur Tubuh Jadi Ada Mengalami Fluktuasi Temperatur Tubuh Ada Naik Sebuah Tubuh Naik Turun Nah Kemudian Mempunyai Kelainan Seperti Insomnia Epilepsi Diabetes Metus Dan Gastitis Ini Tidak Boleh Dimasukkan Kedalam Malam Selanjutnya Ketiga Tidak Bisa Beradaptasi 35% Jadi Ini Ada Juga Bekerja Itu Tidak Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungannya Masalah Masuk Hutan Orangkota Kemudian Dapat Kerja Gaji Gede Tapi Masuk Beradaptasi Lalu Kemudian 62% Itu Dapat Beradaptasi 1-3 Hari Ada Juga Yang 4-6 Hari Dan Ada Juga 6 Hari Nah Malam Masalah Yang Timbul Pada Bekerja Malam Adalah Pertama Adanya Gangguan Tidur Kemudian Gangguan Saluran Pencernaan Lalu Ada Gangguan Kehidupan Sosial Karena Dia Masuk Malam Paginya Tidur Saja Dan Tetangga Tidak Tau Ada Ada Kemudian Gangguan Mental Berupa Keluhan 64% Per Malam Dan 20% Per Siang Nah Jam Kerja Lembur Tadi Ada Jam Kerja Kemudian Jam Kerja Lemburnya Jam Kerja Lembur Ini Kurang Produktif Dan Tidak Efisien Jadi Memberikan Hasil Yang Kurang Memuaskan Untuk Menjari Kerja Lembur Hal Hal Yang Diperhatikan Adalah Pertama Mengorganisasikan Kerja Jadi Bagi-bagilah Tugasnya Kalau Memang Kita Ada Tim Di Situ Kemudian Memperbaiki Desain Alat Dalam Dan Mesin Jadi Kita Desain Alat Yang Kita Beli Sesuai Dengan Desain Yang Kita Inginkan Kemudian Ada Pemberian Isentif Dan Promosi Lalu Lalu Pemberian Motivasi Dan Human Relation Selanjutnya Ada Kerja Lembur Jadi Kerja Lembur Itu Dia Harusnya Sehat Tenaga Kerjanya Sehat Menurut Pengurusan Dokter Ada Keterangan Jumlah Jam kerja Tidak Melebihi 50 Jam Per Minggu Termasuk Jam Lemburnya Jadi Tidak Melebihi 50 Jam Kalau Misalkan Sehari 4 Jam Dia Cuma Hanya Bisa Lembur Di Hari Itu 2 Jam Atau 3 Jam Tergantung Tidak Terdapat Bahan Kimia Bahan Lain Yang Berbahaya Untuk Kejar Lembur Karena Nanti Ada Bahan Kimia Yang Berbahaya Terjadi Kebakaran Dia Yang Pening Karena Orang Ada Tapi Yang Bekerja Disitu Lalu Kemudian Bukan Pada Pekerja Tua Jadi Kalau Pekerja Sudah 40 Tahun Ke Atas Jangan Atau 50 Tahun Jangan Diterapkan Untuk Mereka Tidak Terimalah Kerja Disini Yang Terakhir Ada Kendaraan Antarjemput Maksudnya Antarjemput Pulang Ke rumah Jadi Supaya Pekerjanya Itu Kalau Lalah Dia Bisa Tidur Di Mobil Kemudian Sampai Di Rumah Dia Tidur Lagi Tapi Kalau Dibiarkan Pulang Sendiri Nantinya Terjadi Kecelakaan Karena Sudah Ngantuk Kesegaran Jismani Ditinjau Dari Fisiologi Jadi Kesanggupan Dan Kemampuan Tubuh Melakukan Adaptasi Terhadap Perbebanan Fisik Yang Diberikan Kepadanya Tanpa Menyembuhkan Kelelahan Yang Berlihat Ini Dia Definisi Lain Tentang Kesegaran Jismani Jadi Kemampuan Untuk Masalah Tugas Hari-hari Dengan Giat Dan Kesepadaan Tanpa Mengalami Kecelakaan Yang Berarti Masih Tersisa Kapasitas Untuk Menikmati Waktu Dan Menghadapi Hal-hal Tertuga Ini Komponen Kesegaran Jismani Ada Nutrisi Komposisi Tubuh Kecukupan Istirahat Kekuatan Otot Ketahanan Otot Dan Karnios Vaskular Kecepatan Dan Kelenturan Tubuh Faktor-faktor Mempengaruhi Kesegaran Jismani Pertama Ada Umur Jenis Kelamin Kesehatan Olahraga Dan Faktor Genetik Umur Tadi Sudah Jelas Lebih dari 30 Umurnya Terjadi Penurunan Tentunya Mengaruhi Kesegaran Jismaninya Penurunan Fungsi Kemudian Jasklamin Antara Laki Laki Dan Perempuan Itu Berbeda Lalu Kemudian Ada Kondisi Kesehatan Kalau Orang Sakit Kemampuannya Kesegaran Jismaninya Tentu Terganggu Lalu Kemudian Ada Olahraga Kalau Rajin Olahraga Maka Kesejahteraan Kesegaran Jismaninya Meningkat Dan Faktor Genetik Ini Keturunan Uji Kesegaran Jismaninya Ini Bisa Kita Dengan Menghitung Nadi Kerja Jadi Ada Pembebanan Maksimum Untuk Dewasa Muda Ini Minimal Ya 200 200 200 Permenit Ini Normalnya Kemudian Untuk Usia Di Atas 40 Tahun Batas Maksimal Ini Maksimal Ya Masimal 170 Kalau Yang Mudah Tadi 200 Berarti Yang Normalnya 120 Lalu Kemudian Berat Ringannya Pekerjaan Ditentukan Oleh Selisi Antara Nadi Kerja Dengan Nadi Sebelum Kerja Jadi Dan Waktu Pemulihan Ini Bisa Kita Lihat Sebelum Kerja Bagaimana Ini Kalau Yang Ingin Ambil Kelahan Ini Kalau Ngukur Silahkan Diambil Teliti Nah Itu Cara Ngukurnya Ada Jadi Yang Dewasa Itu 20 Detik Apa 20 Detakan Per Menit Ya Jantung Kalau Orang Tua Dia Cuman 170 Turun 30 Per Menit Kemudian Kelemahan Denyut Nadi Dipengaruhi Oleh Emosi Sikap Tubuh Dan Rokok Ini Jadi Kalau Untuk Menguji Denyut Apa Kesegaran Dengan Menghitung Denyut Nadi Ini Akan Terjadi Bias Atau Kesalahan Dimana Denyut Nadi Ini Dipengaruhi Emosi Sikap Tubuh Dan Merokok Dan Lain Jadi Memang Ya Itu Tadi Kalau Kita Sedang Emosi Tentunya Denyut Nadi Kita Menaik Atau Sedang Benci Sikap Sedang Benci Menaik Kemudian Apalagi Kerja Otostatis Selan 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 Ada Test Lagi Sekarang Jasmani Dengan Cara Harp Step Up Test Nah Prinsipnya Adalah Waktu Kerja Denyut Nadi Meningkat Kemudian Mengalami Pengulihan Setelah Selesai Kegiatan Artinya Alat Yang Digunakan Ini Alat Menggunakan Bangku Setinggi 47 Nah Ini Menit Metronom Nah Jadi Naik Turunkan Bangku Dengan Kecepatan 120 Langkah Per Menit Nah Lalu Adanya Lamanya Sampai Merasa Lelah Kurang Lebih 5 Menit Denyut Nadi Dihitung Selama 30 Detik Dan Dimulai Berturut Turut Tiap Satu Menanti Setelah Setelah Itu Akan Hentikan Sehingga Didapatkan Lamp Ya Ini P1 P2 Dan P3 Nah Selanjutnya Ada parameter Praktis Untuk Menentukan Kemampuan Kerja Maksimum Yang Pertama Itu Adalah Nadi Kerja Jadi Diusahakan Tidak Melebihi 30 Sampai 40 Nadi Dinyut Nadi Permenit Dinyut Nadi Tersebut Bekerja Dan Nantinya Nadi Bekerja Dan Nadi Akan Turun Seperti Nadi Sebelumnya Ya Sebelum Kerja Dan Dalam Waktu Kurang Dari 50 Menit Pembebanan Fisik Dikatakan Optimal Dan Dalam Waktu Kurang Dari 50 Menit Kemudian Lanjut Pembebanan Fisik Dikatakan Optimal Jika Nadi Kerja Menetap Selama Waktu Kerja Nah Ini Dengan Kriteria Ini Nakas Dapat Bekerja 8 Jam Perhari Atau 40 Jam Perminggu Selanjutnya Ini Pengukuran Dinyut Nadi Buru H Diukur 3 Kali Setelah Berhenti Bekerja Yaitu 30 Detik Terakhir Dan Dari Menit Pertama Kemudian Kedua Dan Ketiga P1 P2 P3 Batas Aman Diperikirkan Adalah P1 110 Denyut Nadi P3 90 Nah Ini Tidak Boleh Lebih Batas Normalnya Cara Mengangkat Yang Ergonomis Nah Ini Kita Bagaimana Cara Mengangkat Ergonomis Ya Bunga Mula Berjongkok Untuk Mencari Posisi Simbang Dengan Kaki Tengah Terbuka Lalu Merampatkan Badan Ke Arah Benda Pada Saat Benda Akan Terangkat Punggung Harus Lurus Ya Nah Dagu Harus Diangkat Agar Kepala Dan Badan Tidak Menyentuh Tidak Cenderung Membungkus Atau Sedapat Mungkin Tidak Lurus Tidak Lurus Nah Bila Langkah Mengangkat Ya Kemudian Selanjutnya Langkah Mengangkat Pegangan Tangan Harus Kuat Dan Mengarah Mengerahkan Tenaga Yang Ditanggung Oleh Tulang Dan Otot Tegakkan Dan Luruskan Kaki Maka Terangkatlah Benda Tersebut Selanjutnya Langkah Terakhir Adalah Meluruskan Badan Bagian Atas Sehingga Lurus Dengan Kaki Dan Sedapat Mungkin Tidak Lurus Dengan Lantai Tidak Lurus Dengan Lantai Maksudnya Jangan Diberimiringkan Nah Bila Seorang Tengah Kerja Mengangkat Barang Sambil Membungkus Tekanan Terbesar Terjadi Pada Daerah Pinggang Sebagai Akibat Dari Gaya Pengungkit Nah Jadi Itulah Terjadi Sakit Penyakit Selanjutnya Ada penyakitnya Musculoskeletal Disorder Jadi Merupakan Keluhannya Yang dirasakan Bisa ringan Sampai Berat Nah Apabila otot Menerima Beban Statis Secara Berulang Dan Dalam Waktu Yang Lama Akan Menyebabkan Kerusakan Pada Sendi Ligamen Dan Tendon Musculoskeletal Disorder MSDS Industri Yang Sering Dikeluhkan Adalah Otot Mangkah Leher Bahulangan Tangan Jari Bunggung Dan Pinggang Penyebabnya Apa Jadi MSDS Penyebabnya Adalah Pergerangan Otot Yang Melebihan Cidera Otot Skeletal Atau Aktifitas Berulang Tanpa Relaksasi Kemudian Sikap Kerja Tidak Alamiah Semakin Jauh Dari Posis Bagian Tubuh Dari Pusat Gravitasi Tubuh Ketidak Sesuaian Antara Alat Dan Stasiun Kerja Dengan Ukuran Tubuh Pekerja Penyebab Sekundernya Tekanan Pada Jaringan Lunat Getara Mikro Limat Aktual Individu Umur Jenis Kelamin Kebiasaan Merokok Segaran Fisik Dan Ukuran Tubuh Mencegah Terjadinya Muscular Muscular Disorder Pertama Kita harus Lakukan Pengendalian Teknik Selain Eliminasi Sultid Ventilasi Kemudian Rekayasa Manajemen Kita Lakukan Pendidikan Pelatihan Pengaputuran Waktu Kerja Pengawasan Intensif Terakhir Berikan APD Ini Mencegah Terjadinya Muscular Selanjutnya Ada Fatigue Ini Terkait Kelelahan Kelelahan Secara Psikis Fisik Nah Secara Fisiologi Batas Kemampuan Otot Dan Sistem Sarab Untuk Bekerja Kita Itu Memiliki Batas Kemampuan Otot Merupakan Mekanisme Pelindung Tubuh Pelindungan Tubuh Untuk Menghindari Terjadinya Kerusakan Aneka Keadaan Yang disertai Dengan Penurunan Efisiensi Dan Ketahanan Dalam Bekerja Perubahan Pada Kelelahan Ada Tentak kimia Dalam Otot Energi Menurun Dan Terjadi Penimbunan Sampah Metabolismo Yaitu Asam Laktan Lalu Kemudian Ada Ada Fungsi Persarapannya Fungsi Persarapan Jadi Rasa Lelah Keterlambatan Waktu Reaksi Dan Daya Persepsinya Menurun Dan Kemauan Kerjanya Menurun Kalau Namanya Lelah Kan Malas Melesan Selanjutnya Gejala Kelainan Otot Ini Kalau Jadi Ada Kelainan Otot Tenaga Untuk Konsentrasi Menurun Jadi Kita Sudah Sering Pakai Misalkan Sudah Terlalu Banyak Angkat Kemudian Tangan Kita Tidak Bisa Mengangkat Penurunan Konsentrasi Konsentrasi Otot Menurun Kemudian Waktu Laten Ini Waktu Relaksasi Dan Kontraksi Bertambah Jadi Semakin Banyak Semakin Cepat Nah Ini Bahaya Juga Berkurangnya Koordinasi Gerakan Otot Cuman Satu Aja Tidak Dibantu Tangan Pergerakan Tangan Bergerak Itu Bisa Menyebabkan Kelainan Otot Dan Tremor Kemantaran Kemudian Sistem Persarapan Ini Sistem Persarapan Mengalami Perubahan Berkurangnya Enzim Minus 2 Yang Menghampat Kerja Sarap Jadi Kalau Kelelahan Kronis Sakit Kepala Sulit Tidur Tidak Suka Makan Badan Lemah Dan Nasuh Inilah Dari Sistem Persarapan Kemudian Kelelahan Dapat Dikurangi Dengan Pertama Kepemimpinan Jadi Kepemimpinan Kepemimpin itu Harus Ya Satunya Motivasi Kerja Pekerjanya Berikan Semangat Kerja Lalu Keahlian Keterampilan Efisiensi Atau Kemampuan Perhatikan Perhatian Terhadap Keluarga Memurangi Permasalahan Keluarga Jangan Sampai Nanti Masalah Di rumah Dibawa Ke kantor Di tempat Kerja Dan Itu Menyebabkan Kita Celaka Selanjutnya Ada lagi Pengorganisasian Kerja Ini Istirahat Jadi Ada Istirahat Disiapkan Dibuat Dan Jam Istirahat Ada Waktunya Kapan Rekreasi Ada Divariasi Kerja Jadi Bisa Rolling Atau Bagaimana Lalu Kemudian Ada Volume Kerja Yang Sesuai Dan Mengurangi Kerja Otot Statis Jadi Jangan Sampai Ada Kerja Otot Statis Otot Statis Itu Diam Contohnya Kita Duduk Itu Statis Nah Kemudian Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesehatan Tenaga Penyebab Kelelahan Ada Lingkungan Intensitas Dan Lamanya Waktu Kerja Fisik Dan Mental Permasalahan Fisik Tubuh Tanggung Jawab Kekhawatiran Atau Konflik Ini Terkait Psikis Psikis Dan Fisik Ada Selanjutnya Ada Rasa Nyeri Dan Penyakit Kemudian Nutrisi Kurang Dan Kerja Menonton Itu Penyebabnya Cara Mengatasinya Sesuaikan Kapasitas Kerja Fisik Dan Mental Desain Ulang Tempat Kerja Dan Sikap Kerja Yang Alami Jadi Jangan Sampai Mengungkuk Terlalu Lama Lalu Kerja Lebih Dinamis Dan Bervariasi Selanjutnya Reorganisasi Kerja Jadi Kita Lakukan Organisasi Atau Rolling Kemudian Kebutuhan Kaloris Pun Seimbang Penambahan Jam Istirahat Pendek Dan Pemberian Snek Jadi Ada Istirahat Umumnya Jam 12 Istirahat Pendek Mungkin Jam 9 Atau 10 Lalu Adalah Snek Disitu Jadi Sambil Istirahat Mengisi Nutrisinya Kembali Uji Uji Kelelahan Ini Jadi Ada Test Reaction Timer Atau Waktu Reaksi Jadi Start Kemudian Reaksi Panjang Waktu Reaksi Menandakan Kelelahan Jadi Kita Kasih Stimulus Kemudian Respon Lama Respon Itu Yang Kita Tentukan Kalau Lama Dalam Mili Detik Kalau Lama Maka Itu Bisa Menandakan Itu Dalam Kondisi Kelelahan Kemudian Selanjutnya Yang Kedua Uji Flicker Fusion Test Kecepatan Persepsi Cahaya Subject Dividi Melihat Sumber Cahaya Dengan Frekuensi 0,5 Sampai 6 HZ Kemudian Frekuensi Kedip Ditingkatkan Sampai Subject Merasakan Cahaya Kedip Seperti Garis Lurus Maka Dianggap Melah Ada Lagi Uji Selanjutnya Ada Electro Encephalogram Mengukur Gelombang Keteran Di dalam Otak Ini Mahal Pake Helm Yang Ukur Ini Ada Gejala Rasa Lelah Letih Lesu Lemah 4 L Kemudian Mengantuk Motivasi Kerja Menurun Dan Rasa Pesimis Nya Pun Meningkat Nah Lalu Yang Keempat Deskoordinasi Dan Efisiensi Gerakan Fisik Nah Ini Deskoordinasi Mata Tangan Oke Itu Saja Pembahasan Kita Terkait Dengan Ergonomi Ini Hanya Kita Pengantar Nantinya Akan Ada Lebih Lebih Dalam Di Mata Ergonomi Semoga Video ini Bermanfaat Dan Teman-teman Masih Bisa Faham Dan Mengerti Dengan Video Ini Terima Kasih Perhatian Perhatian Dan Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh